Sebelum diseminasi kami mulai, kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Anul Ibu Anita Lufianti, Eskepnes, Mkes, Mkep, yang telah memberikan kesempatan kepada tim Permata Sakti untuk berpartisipasi dalam program Permata Sakti 2020. Nah menidaklanjuti dari BIMTEK yang diadakan oleh Dijen Belmawa yang kami ikuti pada hari Sabtu kemarin maka diseminasi ini adalah bentuk follow up dari BIMTEK tersebut. Dengan harapan dan tujuan kegiatan diseminasi ini lebih menambah pengetahuan tentang Permata Sakti atau pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara untuk yang tahun 2020 insya Allah untuk tahun depan juga akan masih ada tentang program Permata Sakti ini. Kemudian untuk tim dari Permata Sakti ini terdiri dari yang pertama Wakil Rektor Bidang Akademik yaitu Ibu Meti Mulya Susanti, Eskepnes, Mkes, kemudian yang kedua ada bidang kerjasama yaitu Ibu Wahyu Dewi Hapsari, SKM, Mkes. Langsung saja kami mulai agar tidak menghabiskan waktu. Yang pertama tentang Permata Sakti ya. Permata Sakti 2020 Permata Sakti adalah pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara sistem alih kredit dengan teknologi informasi 2020. Jadi Permata Sakti ini adalah program pertukaran mahasiswa Tanah Air. Nah program mahasiswa Tanah Air ini juga mendukung kegiatan Merdeka Belajar. Jadi ketika kita mengikuti program Permata Sakti ini sebenarnya kita secara otomatis mendukung program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kemudian yang selanjutnya, latar belakangnya yang pertama adalah untuk membentuk watak dan peradaban bangsa dengan cara menghasilkan sumber daya manusia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia. Kemudian yang terakhir untuk menjadikan mahasiswa tersebut itu menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengurangi disparitas di antara perguruan tinggi di Indonesia di mana pola pembinaan yang ada belum berjalan dengan baik konteksnya Pulau Jawa dengan Pulau Luar Jawa untuk kegiatan perkulian maupun pembelajarannya agar bisa sinkron dan seimbang. Selanjutnya, sasaran program Permata Sakti ini ada lima, ada lima yaitu satu kerjasama, peningkatan mutu, SDM, wawasan kebangsaan, dan pusat keunggulan yang mana kerjasama ini sebenarnya pola dari Permata Sakti ini untuk membangun pola kerjasama antara perguruan tinggi di Indonesia untuk saling memperkuat daya saing global di bidang pendidikan di seluruh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah memberi peluang pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu. Kemudian yang selanjutnya, menghasilkan SDM yang bagaimana yang sehat, berilmu, cakep, kreatif, inovatif, mandiri. Kemudian yang selanjutnya, wawasan kebangsaan itu agar berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi. Karena ini pertukaran mahasiswa, jadi nanti ketika misal mahasiswa alur mengikuti permata sakti di wilayah bagian timur, mereka secara diri langsung akan memahami budaya dan saling berinteraksi, dan akhirnya tidak terjadi disparitas dari segi perguruan tinggi maupun disintegritas sesama warga negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, tujuan permata sakti, yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan seperti yang sudah disampaikan di slide kedua tadi. Kemudian yang selanjutnya, karena sebenarnya untuk sosialisasi permata sakti 2020 ini membutuhkan waktu yang kami ikuti yang diadakan oleh Dijan Bilmawa itu kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Kami berusaha untuk dari tim permata sakti Universitas Andor berusaha untuk merangkumnya ke dalam bentuk short answer question. Jadi pertanyaan dan jawaban pendek agar pemaknaan konteks terhadap pelaksanaan kegiatan permata sakti ini lebih mengenang. Langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama, berapa jumlah perguruan tinggi yang mengikuti program permata sakti 2020? Untuk jumlahnya, untuk total jumlahnya itu ada 38 PTS. Jumlah sementara perguruan tinggi yang mengajukan mengikuti program permata sakti 2020 dari wilayah Barat, Timur, dan Tengah, 78 PTS. Karena di Indonesia ini, untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Untuk wilayah Barat sendiri ada 20 perguruan tinggi swasta yang sudah mendaftar. Dan yang kedua, wilayah Tengah ada 40 perguruan tinggi. Kemudian wilayah Timur ini ada 18 perguruan tinggi yang sudah registrasi untuk mengikuti dan berkomitmen mengikuti program permata sakti 2020. Selanjutnya, contoh ilustrasi dari wilayah tersebut adalah sebagai berikutnya. Di sini ada PTS wilayah Barat, PTS wilayah Tengah, dan PTS wilayah Timur. Karena kita Universitas Anur, ini berada di wilayah Tengah. Wilayah Tengah ini Universitas Anur. Jadi nanti ketika kita mengikuti program permata sakti itu, kita harus bekerja sama atau bermitra dengan wilayah Barat maupun wilayah Timur. Maksudnya bermitra ini adalah kita mengirimkan mahasiswa kita ke wilayah Barat dan juga mengirimkan ke wilayah Timur. Nah, daftar PTS-nya nanti akan kami share di link. Kemudian, misal ada pertanyaan, misal ini kami dari Universitas Anur, kami hanya bermitra dengan wilayah Barat saja. Karena sudah disampaikan oleh Dijal Bin Mawa bahwa untuk kerjasama ini, pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara ini tujuannya adalah mengurangi disparitas. Jadi, kita harusnya mengambil di wilayah Timur maupun wilayah Barat. Bukan hanya ke wilayah Barat saja. Karena wilayah Timur juga tujuannya adalah biar wilayah Timur merasakan bagaimana live experience atau akademik experience di wilayah Tengah. Begitu juga sebetulnya wilayah Tengah merasakan akademik experience dari wilayah Timur. Akhirnya muncul saling support. Untuk gambarannya adalah kurang lebih sebagai berikut. Ini data PTS peserta permata sakti. Ini yang sudah registrasi maupun berkomitmen untuk mengikuti kegiatan permata sakti 2020. Untuk di wilayah Timur ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 10 opsi yang bisa kita kirimkan mahasiswa kita ke sana. Kemudian kalau wilayah Barat ini cukup banyak. Wilayah Barat itu DKI, Banten itu ikut wilayah Barat. Sementara wilayah Timur itu seperti Badi, NTT, dan sebagainya. Kita ini berada di wilayah Tengah. Misal kita Universitas Anmur mau bekerja sama dengan apa namanya Amikum Yogyakarta tidak bisa karena sama-sama satu wilayah karena tujuannya tadi adalah mengurangi disparitas maka sama-sama wilayah Tengah itu untuk standarnya sudah bagus mungkin. Maka diharuskan untuk bekerja sama dengan wilayah Barat maupun wilayah Timur. Jangan hanya misal wilayah Timur saja atau wilayah Barat saja. Karena ini sifatnya adalah resiprokal. Jadi kita mengirimkan mahasiswa begitu juga ketika kita mengirim kita akan mendapatkan mahasiswa yang ikut kuliah di tempat kita secara ering. Lanjutnya Berapa jumlah SKS yang bisa ditawarkan di program Permata Sakti 2020 untuk jumlah SKS yang bisa ditawarkan? Jadi ini Universitas Anmur mengusulkan mata kuliah-mata kuliah atau istilahnya academic excellence mata kuliah unggulan yang ingin di ajukan di program Permata Sakti dengan harapan banyak mahasiswa maupun kampus di wilayah Timur maupun wilayah Barat memilih untuk mengikuti kegiatan perkuliahan atau kegiatan Permata Sakti di Universitas Anmur. Jumlahnya adalah minimal 6 SKS dan maksimal 20 SKS atau minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah jadi ada minimalnya 6 SKS dan maksimalnya 20 SKS kalau untuk tahun yang kemarin itu minimal 6 SKS kemudian maksimalnya 12 SKS kemudian yang selanjutnya mata kuliah apa saja yang bisa bisa diajukan untuk program Permata Sakti mata kuliah yang berada pada semester 5 atau 7 jadi mata kuliah-mata kuliah yang di semester 5 maupun semester 7 itu bisa diajukan atau diusulkan untuk program Permata Sakti nah diusahakan untuk mata kuliah yang akan ditawarkan atau diajukan adalah mata kuliah Inggulan Prodi atau Kampus maksudnya ini adalah mata kuliah yang khas bisa menarik PT Mitra atau mahasiswa wilayah Barat dan Timur sehingga ada kemungkinan untuk diambil oleh PT Mitra tersebut yang selanjutnya karena Universitas sekali lagi karena Universitas Anmur berada pada pengelombokan wilayah Tengah maka UNAN hanya diperbolehkan bermitra dengan BPS yang termasuk pada wilayah BRT dan wilayah Timur kemudian berapa jumlah mahasiswa yang Anmur bisa kirimkan untuk mengikuti program Permata Sakti 2020 nah jadi untuk jumlah mahasiswa yang Anmur bisa kirimkan adalah maksimal 26 2 minggu sebelum kegiatan diseminasi ini batasannya adalah maksimal 23 ada revisi, ada penambahan 3 jadi untuk maksimalnya Anmur bisa mengirimkan mahasiswanya untuk mengikuti program Permata Sakti atau program pertukaran mahasiswa Tanah Air Nusantara ini ke kampus lain jumlah maksimalnya adalah 26 peserta karena maksimalnya 26 peserta maka boleh mengirim 2, 4, 13, 20, atau 21 cuma karena kuota maksimalnya 26 ya kalau bisa memungkinkan kuota dipenuhi daripada kosong 2, 4, 13, 20 boleh tapi alang-alang baiknya jika ada kuota 26 kita manfaatkan semaksimal mungkin selanjutnya berapa mahasiswa yang akan unang terima jika mengajukan 6 mata kuliah di Permata Sakti seperti yang sudah mata kuliah yang sudah disampaikan dari tingkat prodi kemudian berkonsultasi dengan fakultas dan akhirnya masuk di wakil rektor 1 dan didiskusikan dengan tim Permata Sakti ada 6 mata kuliah yang akan ditawarkan oleh Anur di program Permata Sakti 2020 nah kalau 6 mata kuliah tersebut kita nanti mendapat mahasiswa berapa kemungkinannya jumlah mahasiswa dari luar dari luar itu kita pasti dapat dari wilayah timur dan juga wilayah barat kurang lebih ada 240 mahasiswa yang akan berkuliah secara daring di Universitas Anur jika 6 mata kuliah yang ditawarkan diisi kuota maksimal tapi misal ada kampus yang tidak mengisi kuota maksimal karena pertimbangannya tadi adalah mata kuliah unggulan jadi kalau bisa mata kuliah yang ditawarkan di program Permata Sakti ini adalah mata kuliah yang memang benar-benar menarik mitra maksudnya perguruan tinggi dari wilayah timur dan wilayah barat untuk mengikuti perkulihan di Anur kemudian yang selanjutnya kami sampaikan lagi karena Universitas Anur berada pada pengelompokan wilayah tengah maka UNAN atau Anur hanya diperbolehkan bermitra dengan PTS yang termasuk pada wilayah barat dan wilayah timur kenapa kami tekankan berkali-kali karena ketika BIMTEK kegiatan banyak peserta dari kampus lain yang menanyakan berkali-kali maka kami tekankan bahwa memang wilayah tengah itu harus mengambil di wilayah barat maupun wilayah timur jangan wilayah tengah mengambil wilayah tengah nanti kalau wilayah tengah mengambil wilayah tengah kan sama saja kurang lebih sama untuk standarnya tapi kalau wilayah tengah ke timur atau tengah ke barat yang bisa merasakan yaitu akademik experience atau pengalaman akademik tersendiri kemudian yang selanjutnya adakah syarat tertentu bagi mahasiswa untuk mengikuti program permata sakti 2020 apakah ada syarat tertentu bagi mahasiswa syaratnya adalah ya satu mahasiswa aktif dan terdaftar pada pangkalan data perkuruan tinggi atau PDDT pada semester 5 sampai semester 7 jadi semester 5 sampai semester 7 itu boleh diajubkan bagaimana kalau yang semester 4, 3, 2, atau 1 misalnya begitu karena ini sudah disampaikan bahwa minimal ada semester 5 sampai semester 7 ini seperti yang kita ketahui tentang konsep kampus merdeka dan merdeka belajar adalah jadi semester 4 ke bawah itu memang matakuli harusnya mahasiswa sudah menghabiskan mata kuliah inti prodigy semester tersebut jadi semester 5 sampai ke atas itu adalah hanya penambahan soft skill atau perkuliahan yang mendukung soft skill mereka maupun keterampilan lain yang harus mereka kuasai misalnya kontaknya di dunia digital dan sebagainya kemudian yang selanjutnya tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan akademik pada perkulian tinggi pengirim jadi diharapkan mahasiswa yang dikirimkan nanti tidak berpotensi membuat masalah jika nanti di ajukan di permata sakti diusulkan dan akhirnya mengikuti perkuliahan di kampus lain dan malah jarang aktif atau malah tidak pernah masuk sama sekali itu kan membuat citra kampus pengirim menjadi kurang baik memiliki kemudian syarat ketika memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75 atau berprestasi sekurang-kurangnya ditingkat provinsi yang ditujukan dengan bukti yang resmi ini yang selanjutnya bersedia mentaati seluruh ketentuan dalam perdoman operasional PHQ atau POB program permata sakti 2020 mahasiswa peserta permata sakti di seluruh Indonesia hanya memiliki satu kali kesempatan untuk mengikuti dan memperoleh bantuan biaya program permata sakti jadi mahasiswa yang ikut nanti ada bantuan pembiayaan dari pemerintah terkait kegiatan permata sakti ini kemudian ini misal ada pertanyaan saya dari S1 manajemen apa boleh mengambil mata kuliah di luar prodi boleh permata sakti ini merupakan begin dari merdeka belajar sepanjang mata kuliah yang diambil tersebut memang mendukung keterampilan mahasiswa atau setidaknya berdasarkan pertimbangan kaprodi tersebut kemudian diajukan ke fakultas kalau memang mata kuliah yang akan diambil mahasiswa di tempat lain itu memang mendukung soft skill mereka atau memang men-support apa passion mereka ya tidak masalah kemudian bagaimana nanti ditranskrip nilai ijasa ini yang sering banyak ditanyakan oleh peserta BIMTEK dari kampus kampus lain bagaimana nanti ditranskrip nilai ijasa jika ada mahasiswa yang mengambil lintas prodi misal tadi S1 manajemen misalnya mengambil mata kuliah keperawatan anak di PTS wilayah timur bagaimana transkripnya akan tidak ada hubungan antara S1 manajemen sama keperawatan anak ini bagaimana untuk konversi nilai jadi solusinya adalah kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu dari tim permata sakti yang memang sudah berkoordinasi dengan wakil rektor 1 bidang akademik untuk konversi baik nilai mata kuliah atau penamaan mata kuliah adalah berdasarkan kesepakatan antar PTS yang saling bermitra jadi misal dari ANUR bermita dengan universitas yang ada di wilayah timur misal pendiksa dan sebagainya itu misal bekerja sama dengan mereka maka untuk penamaan mata kuliah maupun nilai mata kuliah itu berdasarkan kesepakatan misalnya tadi S1 manajemen ngambilnya malah keperawatan anak karena mungkin dari S1 manajemen itu mau menggali bagaimana apa namanya mengurus dan merawat anak mungkin begitu ketika kontak tersebut untuk konversinya jadi misal ngambilnya keperawatan anak ketika mahasiswa akan ngambil di wilayah timur misal di undiksa tadi dengan nama mata kuliah keperawatan anak misal mahasiswa S1 manajemen itu kembali ke ANUR mata kuliah keperawatan anak itu bisa dialihnamakan berdasarkan kesepakatan antar pergulian tinggi yang saling bermitra misal diganti sama misal manajemen di semester 5 tersebut atau semester yang diambil oleh mahasiswa tersebut adalah manajemen pemasaran misal gitu karena kan sifatnya yang disampaikan tadi bahwa 5 sampai 5 ke atas itu memang mata kuliahnya adalah mata kuliah bukan inti tapi supporting pendukung jadi inilah konsep merdeka belajar dan kampus merdeka gitu jadi ketika hal itu terjadi ya untuk penamaannya itu dikembalikan kepada PTS gitu nah bagaimana nanti kan tidak relevan dan tidaknya itu kan berdasarkan apa namanya keterampilan yang memang mahasiswa tak didapat gitu karena kan memang mata kuliah inti mahasiswa tersebut sudah habis di semester 1 sampai semester 4 misal ada semester memang misal ada kurikulum yang memang di semester 5 dan 7 masih ada yang inti tapi diusahakan ketika apa mahasiswa mengambil program termata sakti di kampus luar itu untuk kampus wajib dan intinya dikit maksudnya diwajibkan kemudian ada beberapa mata kuliah yang memang sifatnya tambahan ya boleh ngambil di perguruan tinggi lain selanjutnya untuk makul pemasaran digital di kampus kami per SKS 250 ribu sementara makul PTS mitra pemasaran digital maksudnya sama ini misal nama mata kuliahnya sama pemasaran digital cuma di kampus A ini seumpamanya di di kampus A per SKS 250 ribu sementara PT mitra atau di kampus B itu pemasaran digital itu hanya 120 ribu per SKS apakah kami boleh meminta tambahan mahasiswa yang mengikuti kegiatan permata sakti di tempat kami untuk membayar lagi apakah harus membayar lagi sama mata kuliahnya tetapi beda nominal SKS nya boleh asal ada kesepakatan jadi boleh meminta cuman kemarin disampaikan bahwa ini kan prinsip pertukaran mahasiswa permata sakli ini diantaranya adalah mengurangi disparitas antar PTS di seluruh Indonesia kemudian saat itu salah satunya kemudian yang kedua mempererat nasionalisme mahasiswa di seluruh Indonesia sebagai manurus bangsa dan harusnya kampus itu mau berpartisipasi dan memfasilitasi generasi bangsa dan penekanan dari Dijendilmawa kemarin menyampaikan bahwa ketika kampus mengikuti program permata sakti ini harusnya sudah berkomitmen bahwa dianggap saja impas tidak ada misal di sana itu SKS 250 di sini itu 120 karena ini sifatnya adalah untuk membangun generasi masa depan bangsa maka dianggap sama pemerintah memang akan membiayai tetapi tidak membiayai dalam hal ini karena ini sifatnya PCC mungkin kuota dan sebagainya itu yang nanti kami akan sebutkan di slide selanjutnya jadi kalau misal bidah biaya per SKS dianggap impas atau sama itu yang disampaikan oleh Dijendilmawanya kemudian yang selanjutnya haruskah mahasiswa diplotkan atau diarahkan mengambil matakulih tertentu yang ditetapkan dekan atau kaprodi kampus dengan persetujuan wakil rektor satu pada dasarnya mahasiswa diizinkan memilih sendiri mata kuliah apa saja yang akan mereka ambil namun karena di semester lima dan tujuh diunan ada beberapa mata kuliah inti yang tidak bisa ditinggalkan maka dikembalikan pada kebijakan dekan yang mempertimbangkan usulan ketua prodi yang diketahui oleh wakil rektor satu jadi kebijakan dekan yang memang mempertimbangkan usulan dari ketua prodi yang memang diketahui oleh wakil rektor satu karena memang kalau dibedaskan untuk memilih misalnya anak nanti ditampilkan dalam bentuk excel yang sudah dikirimkan yang dirangkum oleh Birmawa nanti karena di situ ada banyak mata kuliah akhirnya mungkin karena masifah pengen ambil ini pengen ambil ini akhirnya tidak apa namanya tidak terkontrol dan akhirnya malah mata kuliah inti yang ada di kampus terlupakan kemudian selanjutnya untuk mempermudah pengontrolan misalnya menentukan pilihan untuk bermitra dengan PTS di wilayah timur satu dan wilayah barat masing-masing satu PTS bagaimana ini saya ulangi sekali lagi untuk mempermudah pengontrolan misalnya UNAN menentukan pilihan untuk bermitra dengan PTS di wilayah timur satu kemudian wilayah barat masing-masing satu PTS bagaimana misalnya di wilayah barat anur ngambil universitas misalnya ini universitas mamatia jakarta itu satu kemudian di wilayah timur ada undik sayang ada di beli itu satu kan nanti kan wilayah baratnya ngambilnya di UMJ kemudian di Jakarta yang kemudian wilayah timurnya mengambil undik sayang ada di beli misalnya begitu bagaimana boleh-boleh saja berarti jika diplotkan atau perminta dengan mengambil masing-masing satu PTS dari wilayah barat dan wilayah timur maka kemungkinan mahasiswa berkumpul dalam satu PTS yang sama jika misal di blokan ambil di sana semua misal di karena kita mengirimkan 23 anak misalnya di bagi di sana 10 di undiksa 10 di UMJ 13 itu boleh cuma disitu nanti untuk apa namanya pemilihan mata kuliah berdasarkan kebutuhan mahasiswanya jadi lebih minimalis dalam artian minimalis itu mereka sebenarnya ingin mengambil mata kuliah yang benar-benar mereka butuhkan tapi karena memang sudah diplotkan harus ikut kampus misal begitu tidak apa-apa sebenarnya karena namun seperti yang sudah disampaikan bahwa tujuan permata sakti ini adalah agar mahasiswa bisa mengenal bisa berkoraborasi dengan mahasiswa lain di luar kampusnya ada kemungkinan mahasiswa punan tidak bergumpul di satu mata kuliah jika makul yang ditawarkan PTS mitra jumlah makul yang ditawarkan itu banyak jadi ada kemungkinan tidak menggerombol dengan dari anur 13 orang yang ada di UMJ kalau UMJ memang menawarkan 6 mata kuliah kemudian apa namanya dari anur mahasiswanya dari 6 yang ditawarkan UMJ itu memilih pemilihannya adalah heterogen dalam artian ada yang memilih mata kuliah 1 mata kuliah 2 mata kuliah 3 bukan di plotkan misal di plotkan dari kampus mata kuliah 1 mahasiswa harus ikut ini semua kalau nanti modelnya begitu akan nge plot disitu nanti untuk tujuan yang agar bisa berkolaborasi mengenal budaya budaya mahasiswa lain di wilayah lain berkurang tapi untuk teknis seperti itu tidak dipermasalahkan cuma langkah baiknya jika mahasiswa misalnya di UMJ itu ambil satu mata kuliah kita menempatkan dua orang di UMJ untuk mata kuliah ini kemudian dua orang lagi nanti menempatkan di PTS lain yang sama tetap wilayah berat kemudian yang di wilayah timur juga begitu kan jadi mahasiswa tersebar untuk kerjasamanya bagaimana untuk kerjasamanya nanti akan dibahas oleh dicampur mawar dan akan disosialisasikan kembali karena untuk permata sakti ini memang masih banyak kampus yang belum menyetorkan mata kuliah serta jadwal maka kegiatan program permata sakti ini belum dimulai karena masih menunggu beberapa PTS yang memang belum update baik itu jadwal jadwal mata kuliah maupun deskripsi mata kuliah nah ini dikembalikan karena universitas anu berada pada pengelam muka milah tengah maka unan hinya diperbolehkan bermitra dengan PTS yang termasuk wilayah perat dan timur ini selalu ditekankan karena seperti yang kami sampaikan tadi bahwa maunya itu kalau bisa ya tengah sama tengah gitu atau nyari yang bagus tujuannya bukan hanya nyari yang bagus tetapi tujuannya adalah mendapat pengaman dan menukar budaya dan akhirnya muncul interaksi antar mahasiswa sehingga untuk disintegritas antar mahasiswa dalam konteks kebangsaan itu tidak terjadi dan selanjutnya perkulian tinggi kami akan mulai perkulihan tanggal 7 September 2020 ada juga yang sudah mulai tanggal 26 Agustus bagaimana mahasiswa kami yang kami kirimkan untuk mengikuti permata sakti gitu ketika konteknya terjadi seperti ini program permata sakti ini kan belum dimulai sementara kampus kami sudah mulai terus untuk mahasiswa di kampus mitra kami yang belum kami ketahui itu nanti bagaimana untuk mengikuti perkuliahannya untuk mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah sementara sambil menunggu jadwal pelaksanaan permata sakti jadi untuk mahasiswa anur yang memang sudah dipilih 23 mahasiswa yang sudah diusulkan tersebut itu tetap mohon tetap diizinkan oleh bapak ibu dosen untuk mahasiswanya mengikuti mata kuliah nah cuman ketika pelaksanaan permata sakti itu nanti mulai itu anak 23 anak itu akan mengikuti permata sakti dengan meninggalkan mata kuliah yang apa namanya digantikan dengan mata kuliah permata sakti nanti untuk kenamaannya ketika misal namanya mata kuliah beda ya akan dibuat konversi sistem pengkonversian itu adalah kesepakatan antara perguruan tinggi pengirim yaitu misal disini anur kemudian perguruan tinggi penerima atau perguruan tinggi mitra dan tidak mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah di prodi dengan jumlah lebih dari 20 karena sudah beberapa mata kuliah sudah dialihkan ke permata sakti jadi ini memang kewanangan dari musul prodi disampaikan ke dekan untuk pertimbangannya yang inti itu berapa SKS kemudian mata kuliah pendukung itu berapa SKS misal ada mata kuliah pendukung 2 SKS kemudian disampaikan dan akhirnya kalau sudah disampaikan nanti untuk model konversinya bisa lebih mudah apakah UNAN harus mengirim mahasiswa ke kampus yang mengirimkan mahasiswa ke UNAN misal UNAN mengirimkan mahasiswa 23 kalau 23 itu akan tetap dibagi 2 yaitu karena kita harus mengirim ke wilayah barat dan wilayah timur misal di UMG itu kita kirimkan 13 mahasiswanya apakah UMG itu harus mengirim juga ke ANU sebanyak itu nah tidak karena ini memang kampus Mergika konsepnya adalah perdika belajar jadi memang sudah diskema oleh panitia permata saktif pusat untuk sistem apa namanya sistem kuotanya kan sudah disampaikan 26 maksimal peserta yang bisa ikut dari PT SPTS di seluruh Indonesia nah kemudian untuk teknis distribusi mahasiswa ke kampus bagaimana nanti akan diinfokan lebih lanjut oleh tim permata saktif pusat jawabannya apakah harus mengirimkan tidak eh penerima mahasiswa kampus ke PT Mitra dasar pertimbangannya adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa kampus pengirim dan dikembalikan kebijakan kampus masing-masing berapa banyak SKS yang bisa mahasiswa ambil di perguruan tinggi wilayah barat dan timur banyak SKS minimal yang mahasiswa bisa ambil adalah minimal 6 SKS dan maksimalnya 20 SKS 6 SKS itu tidak harus diambil di satu perguruan tinggi saja jadi misal 6 SKS itu apakah ambil di misalnya di UMG atau di Trisakti misalnya begitu tidak jadi bulit ambil di UMG 1 kemudian satu lagi di Trisakti 1 itu tidak masalah berarti misal satu mata kuliah di UMG itu 2 SKS kemudian di Trisakti 2 SKS berarti 4 berarti kurang 2 lagi karena minimal 6 SKS 2 SKS itu bisa di wilayah timur untuk skema detailnya bagaimana untuk detailnya itu nanti akan disampaikan oleh tim permata sakit pusat akan ada penyampaian lagi cuma yang jadi pandokan adalah wilayah tengah wajib mengirim ke wilayah timur dan wilayah beret begitu juga ketika kita berada di posisi katakuri wilayah beret atau harus mengirimkan wilayah timur maupun wilayah tengah misal kontaknya kita dibadar ini contoh misal si A mau mengambil nama takulah di BTA 2SKS yang berada di BTA BTA 2SKS wilayah timur dan BTC 2SKS wilayah berat sepanjang tidak dalam satu wilayah maka boleh jadi misal 2SKS diambil dari BTA wilayah timur 2SKS BTA wilayah berat kemudian 2SKS BTA wilayah tengah wah ini di wilayah tengah bagus tidak boleh semuanya tetap yang tadi yaitu ketika di tengah sifatnya adalah resiprokal yaitu kalau kita di tengah hamilnya di barat atau enggak di timur ini hampir selesai untuk dosen bagian dosen seperti terusan pada kata permata sakti sakti itu sistem alihkredit dengan teknologi informasi jadi bentuk penyampaian materi bisa synchronize atau asinkronize dan dianjurkan menggunakan modul pembelajaran sesuai standar BCC asinkronize langsung menggunakan Zoom Google dan sebagainya atau asinkronize yang meninggalkan beberapa tugas seperti LMS model atau yang paling yang mungkin akrab yang kita ketahui adalah seperti artmodul kemudian psikologi kemudian ada Google Classroom asinkronize tapi juga bisa disinkronize ketika di link untuk virtual disinkronikan dengan Google Meet kemudian seluruhnya eh apakah peserta permata sakti dari perguruan tinggi terjadi bedakan kelasnya dengan mahasiswa kami misalnya ada perguruan tinggi mitra dari wilayah timur misalnya mengirim 5 orang kemudian wilayah berat itu 15 orang apakah ada kelas khusus untuk mahasiswa yang mengikuti permata sakti jadi jangan dibirakan program ini adalah program mahasiswa tanah air dan santara tujuhnya adalah saling menghargai budaya dan memuatkan mahasiswa mahasiswa jadi memang malahan disarankan untuk hasilnya itu adalah misal satu kulas itu diisi oleh 40 mahasiswa itu kalkulasinya adalah 10 anak itu mahasiswa kampus pengirim kemudian 30 itu dari seberan mahasiswa dari wilayah selain di wilayah kita berarti 30 itu terdiri atau sumbengan dari wilayah timur maupun wilayah berat kemudian yang terjadi awal itu kontennya bagaimana modul penyampaiannya program permata sakti dengan sakti tadi sistem alih kredit dengan teknologi informasi kemudian apa peserta perguruan tinggi dari perguruan tinggi metra itu dibedakan kelasnya tidak kalau bisa dicampur kemudian yang selanjutnya perkulihan kami sudah mulai dan peserta permata sakti dari petang metra baru mengirim atau mengikut sertakan mahasiswanya dua minggu kemudian tidak masalah misal misal besok tanggal tujuh itu sudah mulai untuk kegiatan perkulihan misal seperti itu bagaimana tidak masalah karena kan jifatnya tadi synchronize atau asinkronize kan kita bisa mahasiswa dari PT Mitra atau PT yang nanti mau mengirimkan mahasiswanya ke kampus Anur bisa bisa menyesuaikan karena modelnya ini BGG model alam S1 manajemen sistem diharus jika sudah ada NMA kan materinya itu bisa dipelajari oleh mahasiswa yang baru datang berarti tidak usah mereka tinggal menyesuaikan saja untuk mahasiswa yang dari PT Muta mungkin setiap dosen pengampu mata belah dianjurkan membuat dokumentasi foto atau video streaming pendek tidak sampai jam 7-10 menit pelaksanaan kegiatan perkulihan tidak setiap pengajar harus streaming mungkin sampel satu atau dua sebagai pelaksanaan kegiatan perkulihan itu juga sebagai bentuk dari akuntabilitas dan testimoni kegiatan permata sakti kemudian bantuan biaya pemimpinan kegiatan penalaran mahasiswa kegiatan sosial budaya dan pengabdian masyarakat akan di biaya oleh dari DIPA nanti akan dapat 600 permata kuliah per semester dapat dilaksanakan tim dosen atau tim pengurla permata sakti jadi disamping ada perkuliahan nanti juga ada konteknya kegiatan sosial budaya bisa berupa daring atau pengelangan video tentang khasana keperluan yang ditampilkan itu juga bagian dari apa namanya bagian dari bentuk pengenalan sosial budaya wilayah setempat kepada mahasiswa yang tadi dikirimkan di ANOE kemudian untuk pendanaan jika mahasiswa mengikuti program permata sakti 2020 ini kencangnya online bagaimana dengan paket internet apa ditanggung kampus pengirim apakah MBI nanti paketannya kampus terima kasih